YouTube Atap, pacar, sama awel Oke guys, we meet again di channel gue Oke sebelumnya thank you banget Kalo semua yang udah subscribe channel gue Dan terus ikutin channel gue Dan bagi kalian yang belum Jangan lupa subscribe Klik tombol subscribe Dan klik tombol lonceng di bawah ini Supaya kalian bisa tau Ada apa aja sih yang update-update tentang gue lagi Oke Kali ini gue bakal ngebahas Bagaimana cara bagi para basis otodidak Yang ngalamin Aduh, males banget latihan Aduh, kok gue main kayak gini-gini aja ya Gak jago-jago Aduh, gue depresi nih karena Gue merasa gue latihan tapi gue masih kayak gini Dan gue kalah sama basis lain Oke Kali ini gue bakal ngasih tips-tips buat lo Supaya lo semua pernah aja buat latihan Dan terus ngembangin skill-skill kalian Oke, pendahuluannya Banyak banget ya Basis-basis otodidak jaman sekarang tuh yang Dimulai dari belajar Dimulai dari belajar main bass Dimulai dari tau bagaimana teori Dimulai dari ngeliat-ngeliat klinik-klinik dimana-mana Dan ngeliat lagu-lagu apa Jadi kalian pengen banget main bass Tapi sayangin perjalanan Mereka itu ngerasa, kok gue main gini-gini aja ya Kok gue kayaknya gak bakat jadi basis ya Latihan apa yang harus gue lakuin supaya gue bisa jadi basis jago Oke Dan juga aku mau ngasih tau gimana-gimana cara lo semua Supaya terus bisa termotivasi untuk latihan dan jadi jago Hal pertama yang bikin kalian itu jadi males untuk latihan adalah Karena kalian itu merasa Kayaknya sudah semua teknik gue pelajarin Kayaknya semua cara-cara main bass sudah gue gelutin Dan gue udah ngerasa gue jago Yang pertama yang bikin kalian manak untuk latihan adalah Ketika kalian merasa kalian itu udah jago dan gak perlu latihan lagi Oke, gimana tips-tipsnya supaya kalian terus latihan Dan di saat kayak gini kalian itu ngerasa kayak start sindrom tadi Dan kalian udah ngerasa Gue udah cukup belajar bass Apalagi yang perlu gue belajarin Semuanya udah gue belajarin Teknik Main asik Temen-temen gue pada bilang gue jago Oke, gue berhenti Gue gak usah belajar lagi Dan itu adalah hal yang sebenarnya sangat menakutkan Dan bikin kalian nanti jadi bakal males lagi untuk latihan Dan kalian malah jadi Aduh Kalian udah hata gak usah melakukan latihan lagi Gue bakal kasih tau gimana tips and trick cara ngilangin itu Yang pertama Kalau kalian udah ngerasa kalian itu jago Dan kalian itu merasa kalian gak perlu latihan lagi Kalian harus cari temen kalian Atau cari wawasan tentang bass yang menurut kalian levelnya Satu level di atas kalian Jadi kalian main sama temen kalian yang lebih jago Ataupun main-main dengan musisi-musisi Ngebeng-ngebeng dengan musisi-musisi yang lebih jago dari kalian Karena di saat seperti itu Kalian bakal ngerasa Oh, gue harus latihan lagi nih Ternyata pasti banyak yang belum gue temuin Kalau kalian udah semua teknik udah kalian lakuin Tapi ada juga Gimana cara main asik ya Gimana cara gimana mereka ya Jadi kalian terus tingkatkan diri kalian Nantipun ketika kalian ada di kuasa Kalian lebih jago daripada kalian sekarang Kalian harus cari temen yang lebih jago lagi Dan begitu udah di atas Kalian cari yang lebih jago lagi Karena jelas langit masih ada langit Oke, gitu Yang kedua Yang bikin kalian mandak latihan adalah Ketika kalian udah ngerasa Gue tuh udah semua cara gue lakuin Tapi kok gue belum bisa main asik ya Gue kok belum bisa main kayak dia ya Oke, untuk antisipasi hal itu Kalian itu harus coba buat Cari metode lain untuk latihan Contoh Kalau kalian biasa latihan 2 jam sehari Dan kalian main fingering Karena fingering Sampai bosan Tapi kalian gak pernah Mau gue improve latihan kalian Coba cara yang lebih menarik Kayak misalnya Kalian fingering Tapi kayak dijadiin lagu Cara latihan yang lebih menarik lagi dari itu ya Karena Kalau kalian melakukan satu hal Terus bersamaan Secara bersamaan Dalam kurmu waktu yang sangat lama Itu akan membuat kalian bosan Jadi kalian coba Cari suasana lain Untuk belajarnya Bisa kalian coba Belajar teknik yang lain Dan kalian coba Untuk main Bisa-bisa ambil otot TV aja Ambil otot TV Kalian buka tetap Nah, ini juga bisa juga Jadi, terus Kalau untuk selanjutnya Kayak gitu kalian Kalian sambil otot TV Ini Atap pacar sama awel Jadi, selalu ada cara untuk Latihan ya Coba cari cara yang lebih menarik aja Kalian bikin-bikin sendiri aja Oke Terus yang ketiga adalah Kenapa kalian bisa mandek untuk latihan Itu karena Kalian ngerasa Ternyata main bass gak seru Seru main gitar Nah, disaat kalian lagi labil Kalian itu Bakal ngerasa Aduh Gue kayaknya enakan main drum Atau gue enakan kayak main gitar Dan kalau kalian Di fase itu Triknya adalah Coba kalian pikir Kalian dari awal belajar main bass Kalian belajar fingering Kalian anggap aja Sia-sia dong Waktu gue udah Tian kayak gini Dan pikirkan ketika kalian belajar untuk drum Ataupun untuk gitar Itu bakal Makan waktu kayak gitu lagi Dan menurut gue Gak salah kalian itu Untuk main musik Alat musik Alat musik lain Tapi menurut gue Kuasai dulu satu alat musik Baru kalian tindah ke yang lain Jadi Gak setengah-setengah Dan kalian itu Jadi multi talent Tapi dalam taraf yang Udah di atas Dan berikut Kenapa kalian bosen Ketika kalian itu udah belajar semua teknik Kalian itu udah bisa Semuanya Kalian udah lanjar-lanjar Tapi kok Kalian bingung ya Ketika kalian main sama band Kalian Kok gak ada improvisasinya Gitu hanya Ngulik dan ngulik dan ngulik Menurut gue Ini hal yang paling penting sih Jadi Kalian itu gak perlu ngulik Tapi kalian coba Impersonate bass Apa itu impersonate bass? Kalian itu Coba mainkan daya orang Kalian ngulik aja Sampai bener-bener Lik-lik orang Lik itu apa? Lik itu adalah Satu pattern yang biasa Dimainkan sama dia Dan kalian ngulik patternnya Sepotong-sepotong aja Kalian ngulik Dan nanti Kalian mau improve Di lagu kalian Ataupun kalian mau coba Explore Lagu-lagu kalian Atau ngejam Sama temen-temen kalian itu Kalian coba gunain Lik-liknya dia Karena Semakin Kalian ngulik Semakin kalian tau Referensi kalian banyak Dan kalian bisa main Gaya-gaya mereka Kalian bisa bebas Ketika main Ah pake gaya dia Ah pake gaya dia Nah kalo Tips-tips untuk impersonate tuh Gak susah ya Kalian untuk impersonate Gampang Jadi ketika Kalian denger bassnya Jangan lupa pake headset ya Supaya lebih kedengeran Kalo gak Pake speaker yang lebih Kedengeran bassnya Biar kalian juga Kuping kalian Ngerasain nih Bassnya bagaimana gitu Nah Ketika kalian mulai Itu Kalian coba Kulik-kulik klik-kliknya dia Kayak bunyi-bunyi bassnya Gitu Ini misalnya Gue kasih contoh Lebih jembali launch Di something wrong Dia ada Disitu kalian bisa Kalian bisa kelihat Itu adalah Pattern ketika kalian Improv mayor Dan kalian Nah Jadi kalian itu Disitu bisa tau Gimana caranya Kok Kortenya cuma F-crest mayor Dan F-crest mayor F-crest mayor Dan F-crest mayor Disitu kalian Bisa tau Kalo nge-improve Di F-crest mayor Itu bagaimana Nah Itu salah satunya Salah satunya Itu yang tadi Di Disitu kalian akan Belajar juga Kenapa dia Improv city Kenapa dia Ambil Kayak Nadanya Pass Nah Itu Jadi kalian harus Coba buat Explore Untuk kulit-kulit Dan Banyakin referensi lagu Yang penting Referensi lagu Kalian harus Gudang Biar kalian Itu Bisa Sukses dalam Impersonet Basnya Orang Itu banyak banget Juga Lid-lid lain Yang ada Di Basis-basis Indonesia Yang keren-keren Dan nanti Nantinya bakal Kulahas di Bahas berikutnya Ada satu Basis Indonesia Yang bakal Kelah Bahas Jadi Kalian Jangan lupa Subscribe Tekan tombol channel Dan Yakin aja Siapa yang Buka Berikutnya Oke Nah Yang terakhir Kenapa itu Kalau main bas Ngerasa Belajar main Nah disitu kalian Kalian bilang Salah Nggak kayak gitu Salah kayak gini Jangan kayak gitu Misinya Lo salah Teknik lo salah Isian lo salah Nggak sama Seperti kulikan Itu Kortnya Nggak Nggak kesitu Oke Salah dan benar Menurut gue Itu yang paling Bikin kalian Ngedown Dan ketika kalian Udah main banyak Apalagi kalian Ngulik-ngulik Teknik-teknik Banyak Terus ternyata Kalian itu Salah Apalagi Biasanya Yang suka Leput kalian Orang yang Anak Edukasi musik Yang Bener-bener Ikut di les Kursus Ataupun mereka Ikut perguruan Tigi musik Itu pasti kalian Bakal ngerasa Jangan kayak gitu Tekniknya salah Nah Tipsnya adalah Kalau kalian Rasa Kalian itu Seperti itu Kalian itu Salah Kalian itu Udah harus Melakukan seperti itu Kalian Jangan Ngedown Coba Buat buktiin Ke mereka Kalau Ternyata Kayak gini Gue buktiin Gue bakal bisa Main yang benar Dan kalian Kulik Dengan gaya Yang Menurut mereka Benar Itu satu Yang kedua Adalah Kalian Tetap Mainkan dengan itu Dan Bilangin bahwa Ini adalah Gaya gue Ini adalah Main bass Gaya gue Dan Mungkin Kalau gak sama Beda dengan Aslinya Menurut gue itu Gak salah juga Karena Masing-masing orang Punya Karakter sendiri Dan satu lagi Gue kasih tips Bagi kalian yang Ngerasa Pengen banget Mengulik Mengulik lagu Atau mengulik apa Kalian itu Merasa Wah Gue harus Mengulik lagu ini Gue harus Mengulik lagu ini Benar-benar proses Dan ketika kalian Bingung Gak mirip Atau Kenapa bisa gak mirip Sebenarnya Kalau dibilang Salah atau enggak Kalian gak salah Kalian bisa mainkan Gaya kalian sendiri Tapi menurut gue Coba ikutin aja Kalau kalian bilang Lagunya seperti itu Yaudah Gue akan kulik seperti itu Coba dengerin lagi Bagaimana Dan cara Menguliknya seperti tadi Pakai mulut Kalau misalnya Lagu-lagunya Misalnya Disitu kalian Mainin Pakai mulutnya Apalian Apalian Bener-bener nadanya Terus kalian Pelanin Nah Kalian kulik Nadanya Kesitu Kalian praktekin Di bassnya Oke guys Itu tips and tricknya Jadi Kalau kalian Ngulik Itu Kalian bilang Misalnya Ngulik itu Kalian salah Sepertinya sih Ada benernya Dan gaknya Jadi kalau kalian Ngerasa Ngulik itu Bener atau salah Kalian gak salah Kalian bisa main Dikendirian sendiri Cuma Lebih baik Kalau kalian adalah Pemula yang masih awal Kalian kulik yang Bener Karena itu Beberapa lagu Yang bisa kalian kulik pertama Serta baseline Itu akan jadi karakter kalian Karena kalian membentuk Karakter disitu Dengan cara Impersonate press Gue untuk Benar dan salah Yang menurut gue ini Hal yang agak sulit Tapi menurut gue Kalau masalah benar atau salah Kalian itu gak pernah salah Apa yang pernah kalian lakuin Apa yang pernah kalian kulik Dan apa yang pernah Kalian mainkan Itu bukan salah Tapi itu adalah Kenyagalan kalian Untuk menjadikan kalian Memotivasi kalian Untuk lebih maju lagi Jadi kalau dibilang salah atau enggak Jangan pernah takut sama kalian Karena Kalau kalian gak salah Kalian akan ada di posisi Yang tips nomor satu tadi Kalian akan merasa Sudah terlalu jago gue Sudah males kulatihan lagi Dan ketika kalian salah Kalian akan latihan terus Dan kalian bandingin Nanti Ada dua teman kalian Kalian itu Diagap adalah orang yang salah terus Dan satu lagi Dianggap orang yang benar terus Sementara Kalian adalah orang yang salah Dan kalian berlatih terus Dan temen kalian gak berlatih Nanti posisinya akan kembali Kamu akan disini Awalnya disini Kamu disini Nanti akan dibalak Oke guys Itu tips and triknya aja ya Banyak banget yang Yang mesti Gue kasih kalian lagi Tapi gue mohon Tulis aja di komen Apa yang perlu gue ajarin buat kalian Apa yang perlu gue kembangin lagi Dan kira-kira kalian butuh apa lagi Dan Karena Gue juga pengen tau Kalian itu pengen Diajarin apa sih Kalian itu pengen Bisa apa sih Dan gue bakal Komodil itu semua Demi kalian Bass bro Bass bro Oke guys Nah itu aja dari gue Dan gue harap Kalian bisa Terus termotivasi Dan kalian gak cepet ngedown Untuk main bass Karena Semakin kalian lajar Semakin progress kalian Lebih baik Oke 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 guys That it for today See you again on My next video Jangan lupa Subscribe Dan tekan tombol lonceng Untuk tau Apa aja yang ada di gue Dan kalian yang udah subscribe Thank you banget Jangan lupa tekan tombol like Semakin Baik respon kalian Gue bakal terus Masih kalian Tipiskan trick Yang gratis Untuk kalian lebih maju lagi Oke Stay safe Salam the top Dan jangan lupa Keep practicing Because Practice make perfect See you again Bye